Menurut saya, ini sudah sangat keterlaluan. Siapa yang memprovokasi lagi? Bukankah Anda yang ikut memprovokasi dengan ikut membagikan atau memposting meme tersebut? Lalu Anda mengatakan agar orang lain tidak terprovokasi dengan postingan Anda? Hei, otak Anda kenapa terbalik begini? Bukannya meminta maaf kepada publik, malah Anda membuat klarifikasi yang tidak masuk akal, sekedar pembelaan diri, biar Anda tidak terjerat pidana begitu. Pak Roy Suryo, Anda adalah orang yang berpendidikan tinggi, tapi sayangnya ternyata ilmu pengetahuan yang Anda miliki tidak mampu membuat Anda menghargai orang lain. Sikap Anda itu berbeda dengan orang Indonesia Timur. Walaupun pendidikan kami terbatas, tapi kami jauh lebih cerdas dari Anda karena kami tahu tata kerama dan menghargai presiden kami, kepala negara kami, dan agama yang lainnya. Kalau kita jadi Roy Suryo, ternyata enak juga ya. Gampang sekali cuci tangannya. Sebelumnya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga dijuluki Menteri Panci ini dan yang tidak hafal lagu Indonesia Raya ini, dia mengunggah foto stupat Candi Brobudur yang mirip dengan muka Presiden Jokowi di akun Twitternya. Jelas unggahannya itu untuk dijadikan bahan tertawaan sebagai bahan lelucon yang jelas sudah menghina Presiden Jokowi, menghina agama Buddha, dan juga menghina warisan budaya Indonesia. Karena akun Twitternya diserbu netizen, dia akhirnya menghapus unggahannya tersebut. Lalu dia membuat tweetannya begini, agar tidak ada yang memprovokasi lagi dan dianggap mengedit karena ketidakfahamannya, maka postingan tersebut saya drop, case, close. Sambil dia menunjukkan dua akun lainnya yang sudah terlebih dahulu memposting meme yang menghina Presiden Jokowi dan agama Buddha itu. Menurut saya, ini sudah sangat keterlaluan. Siapa yang memprovokasi lagi? Bukankah Anda yang ikut memprovokasi dengan ikut membagikan atau memposting meme tersebut? Lalu Anda mengatakan agar orang lain tidak terprovokasi dengan postingan Anda. Hei, otak Anda kenapa terbalik begini? Bukannya meminta maaf kepada publik, malah Anda membuat klarifikasi yang tidak masuk akal, sekedar pembelaan diri, biar Anda tidak terjerat pidana begitu. Semua orang tahu, bukan Anda yang membuat atau mengeditnya, tapi Anda juga turut membagikan postingan tersebut. Tujuannya jelas untuk dijadikan bahan tertawaan dan candaan, tanpa Anda sadari kalau itu adalah sebuah penghinaan. Cara Anda melakukan klarifikasi sekaligus bela diri sangat tidak bermutu, dan dengan menghapus postingan Anda tersebut, terbukti Anda pengecut dan mau menghapus jejak digital Anda yang ikut menghina Presiden Jokowi dan agama Buddha, kan? Ternyata beginikah kualitas dan cara berpikirnya seorang mantan menteri yang katanya berintelektual dan berpendidikan tinggi? Menyesal saya dengan Anda kenapa dulu Pak SBY mengangkat Anda jadi menteri pemuda dan olahraga, sedangkan Anda bukan basicnya di dunia olahraga. Kalau Anda tidak suka dengan Presiden Jokowi, tidak usah juga memposting meme yang menghina Presiden Jokowi. Kritiklah yang sewajarnya saja, bukan malah Anda menyerang personal Presiden Jokowi. Lagian, rencana kenaikan tarif masuk ke Candi Borobudur untuk wisatawan lokal dari 50 ribu rupiah menjadi 750 ribu rupiah itu batal. Artinya tiket masuk tetap 50 ribu rupiah. Anda punya hak untuk tidak suka dengan Presiden. Silakan saja kalau Anda membenci Presiden Jokowi. Tapi Anda tidak punya hak untuk menghina orang lain karena ketidaksukan Anda terhadap orang tersebut. Belajarlah untuk menghargai orang lain, Pak Kroisuryo. Walau saya tidak suka dengan Anda dan benci dengan perbuatan Anda yang sudah menghina Presiden Jokowi dan menista agama Buddha, tapi saya tidak akan mau menyerang personal Anda atau menghina dan melecehkan Anda. Saya tetap menghargai Anda. Begitulah adat dan budaya kita orang Timur. Pak Kroisuryo, Anda adalah orang yang berpendidikan tinggi. Tapi sayangnya, ternyata ilmu pengetahuan yang Anda miliki tidak mampu membuat Anda menghargai orang lain. Sikap Anda itu berbeda dengan orang Indonesia Timur. Walaupun pendidikan kami terbatas, tapi kami jauh lebih cerdas dari Anda karena kami tahu tata krama dan menghargai Presiden kami, kepala negara kami, dan agama yang lainnya. Dulu SBY jadi Presiden tidak pernah ada orang Indonesia membuat meme yang menghina SBY. Tapi kalau ada yang menyerang secara berlebihan, pasti SBY sudah melaporkan ke polisi. Selama ini juga kita lebih menyerang dan mengkritik kebijakan SBY sewaktu dulu dia masih menjadi Presiden. Untuk Pak Kroisuryo, sungguh sangat disayangkan tindakan Anda. Tidak mencerminkan orang yang berpendidikan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!